Sementara itu pemerintah Selandia Baru mengumumkan adanya korban tewas dalam bencana banjir yang merendam kota Auckland. Tiga orang dilaporkan tewas serta satu orang masih dinyatakan hilang dalam bencana banjir yang semakin meluas di kota terbesar di Selandia Baru tersebut. Perdana Menteri Chris Hipkins langsung memantau lokasi banjir menggunakan pesawat militer setelah pemerintah Auckland menyatakan keadaan darurat. Hipkins menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga agar warga tetap aman serta bisa mengakses kebutuhan pokok.